Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan eksperimen mengenai air pelangi berjalan. Nah, apa sih air pelangi berjalan? Air pelangi berjalan merupakan sebuah eksperimen sederhana mengenai pencampuran warna primer menjadi warna sekunder. Eksperimen ini cocok banget dilakukan oleh anak-anak karena mudah dan juga seru untuk dilakukan. Selain itu, eksperimen ini juga bisa dilakukan oleh orang dewasa lho, sehingga cocok untuk semua umur. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke cara pembuatannya. Sebelum memulai eksperimen, kita kenalin dulu nih alat dan bahan apa aja yang diperluin. Yang pertama, ada 16-0. Teman-teman harus usahain warnanya transparan ya. Yang kedua ada sendok. Yang ketiga ada warna makanan berwarna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian ada tisu. Dan yang terakhir ada air. Setelah alat dan bahan disiapkan, kita bisa langsung aja nih masuk ke eksperimennya. Pertama-tama, kita harus jajairin dulu gelas kosong ini. Nah, setelah itu, isi 3 gelas kosong menggunakan 3 per 4 air. Dan biarkan 3 lainnya kosong tanpa air. Oke, setelah itu, kita masukkan warna makanan berwarna primer ini ke dalam 3 gelas air yang sudah terisi air. Kita masukkan warna merah terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa masukkan secukupnya saja. Setelah ini, teman-teman bisa susun ke 6 gelas ini dalam bentuk melingkar ya. Dan posisinya, gelas yang berisi air itu selang-seling dengan gelas yang kosong. Setelah itu, teman-teman siapkan tisu berbentuk seperti ini, strip panjang. Kemudian masukkan sisi sebelah kiri ke dalam gelas yang berisi air dan sebelah lagi kepada gelas yang kosong. Seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman bisa tunggu hingga gelas yang kosong terisi air dan akan menghasilkan warna baru. Kita tunggu ya. Setelah menunggu beberapa saat, eksperimen mengenai air pelangi berjalan telah selesai nih, teman-teman. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi perpindahan dan perubahan warna? Hal tersebut karena tisu merupakan benda yang mampu menyerap air. Sehingga warna primer berpindah kepada gelas yang kosong dan bercampur dengan warna lainnya. Sehingga menghasilkan warna sekunder. Nah, warna sekunder yang terciptakan yaitu adalah warna ungu, hasil percampuran warna merah dan biru. Kemudian warna jingga, hasil percampuran warna merah dan kuning. Dan yang terakhir adalah warna hijau, yaitu hasil percampuran warna kuning dan biru. Nah, eksperimen mengenai air pelangi berjalan telah selesai nih, teman-teman. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!